Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Masih dibelitar pemirsa selain film porno, kasus persetubuhan yang dilakukan bapak terhadap anaknya itu dipicu pelaku yang lama berpisah dengan istrinya. Perbuatan becah tersebut dilakukan dengan kondisi sadar. Hasil pemeriksaan pelaku PW warga Ponggok Kabupaten Blitar yang tega menyetubui anaknya sendiri diketahui karena kondisi pelaku yang hampir 5 tahun ini berpisah ranjang dengan istrinya. Melihat anaknya sendiri pelaku lupa daratan dan mengajak korban menonton film-film porno di ponselnya. Diawali dengan menonton film porno itulah pelaku akhirnya merayu sambil mengancam korban. Menurut kasat reskrim polres Blitar Kota AKP Heri Sugiono, perbuatan tercelah tersebut dilakukan pelaku dengan kondisi sadar. Kalau menurut keterangan korban, jadi korban ini disetubuhi sejak umur 12 tahun. Pelaku ini sebelum melakukan persetubuhan terhadap anaknya, yang persyakutan sering bujuk rayunya itu mengajak korban ini melihat video, film, sehingga anaknya tertarik dan melakukan hubungan. Bahkan ada ancaman kekerasan juga, apabila tidak mau di ancam oleh Bapak Kandung ini. Kalau awalnya itu dengan kondisi sadar itu ya Bapaknya? Kondisi sadar. Terus ini berlanjut terus berarti ya? Berlanjut terus sampai kemarin terungkap yang bersangkutan mengedarkan obat-obatan dobel L. Dan saat itu korban memberanikan diri melapor kepada petugas, sehingga kami tidak lanjutnya. Oke dan terakhir ini berarti kalau melihat kasus ini fenomena apa nih? Artinya memang pengaruh dari media atau memang Bapaknya sendiri gimana? Kalau pengakuan dari tersangka, tersangka itu sering melihat gambar-gambar yang dewasa, sehingga yang bersangkutan timbul hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Dan kebetulan juga yang bersangkutan lagi pisah ranjang dengan istrinya. Kini pelaku diamankan di Mapores Blitar Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat 3 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.